Assalamualaikum, halo semuanya Kalau diminta memilih dari keempat gambar yang ini, mana yang bukan merupakan batu? Kemungkinan besar nomor empat yang akan dipilih karena ini gambar rambut, bukan batu Tapi, apa benar begitu? Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Rambut berwarna coklat keemasan yang kita lihat tadi ternyata adalah sejenis batuan beku Yang berasal dari pembukuan lava yang keluar saat terjadi letusan gunung berapi Batuan khusus ini dikenal dengan nama Pele's Hair atau rambut pele Bukan, bukan pele yang ini Tapi pele Dewi penjaga gunung berapi daripada kepercayaan masyarakat Hawaii Karena batuan ini banyak temukan di Hawaii Saat gunung berapi meletus, lava yang mengalir keluar biasanya akan meku Membentuk berbagai jenis batuan seperti batu apung, andesit, atau batuan basalt Tapi pada kondisi tertentu dapat juga membentuk batuan lain yang lebih unik seperti kaca vulkanik Semburan lava pada puncak gunung membuat gelembung-gelembung yang kemudian pecah di permukanya Kulit gelembung yang pecah kemudian terlempar ke udara Meregang memanjang dan membentuk lai-lai tipis seperti rambut yang berwarna coklat kemasan Rambut-rambut yang merupakan batuan kaca vulkanik ini kemudian akan terbawa angin jauh dari lokasi letusan Ukuran rambut pele sangat halus dengan ketebalan 0,001-0,3 mm Dan panjangnya prevaliasi, tidak dapat mencapai 2 meter Biasanya rambut pele juga akan diserkai dengan bentukan lain yang serupa yaitu air mata pele Meskipun bentuknya seperti rambut, namun material ini tajam serat kaca Kalau dipegang akan sangat mudah patah dan pecahannya bisa melukai kulit dan masuk ke bawahnya Jadi bahaya kalau berada di daerah yang punya banyak rambut pele Harus pakai pelindung, salah-salah bisa saja terkenal layanan teriuk angin Selain di Hawaii, kaca vulkanik ini juga dapat ditemukan di Gunung Masaya di Nicaragua Gunung Eta di Italia, Gunung Eta Ale di Etiopia dan Islandia Buat yang ingin ambil rambut pele sebagai souvenir dari Hawaii, hati-hati ya Koron kabarnya jika dibawa keluar Hawaii, maka rambut pele ini akan bawa kutukan berupa nasib sial bagi pengambilnya Sekian dulu bahasan kita kali ini tentang batuan beku yang unik dari Hawaii Jangan lupa untuk terus menonton channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi